Pemirsa diduga akibat kelalaian orang tua, seorang balita berusia 2 tahun di Mandayaling Natal tewas tercebur ke dalam ember berisi air saat bermain bersama kakaknya di desa Gunung Tua Jai, Mandayaling Natal. Nasib malang menimpa seorang balita, Mutia Hafifah Lubis, 2 tahun yang tewas tenggelam di dalam ember berisi air saat bermain bersama kakaknya di kamar mandi rumah mereka di desa Gunung Tua Jai, Kabupaten Mandayaling Natal, Sumatera Utara, Selasa Sore. Saat kejadian, balita malang ini sedang ditinggal pergi bekerja oleh ayahnya sementara sang ibu mencuci pakaian di sungai dan korban hanya ditemani kakaknya yang masih berusia 6 tahun di rumahnya. Korban tewas setelah diduga bermain air bersama kakaknya di kamar mandi dan tercebur ke dalam ember berisi air. Korban baru diketahui meninggal dunia setelah sang ibu pulang mencuci pakaian dari sungai yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah korban. Korban itu adalah Mutia Apifah, umur 2 tahun. Kemungkinan adiknya itu bermain dan tercebur ke dalam ember cet yang berisi air. Kemudian setelah ibunya pulang dari mencuci, dilihatnya anaknya sudah dalam keadaan kepala ke bawah. Tidak bernyawa lagi? Kala itu waktu dilihatnya tidak bernyawa. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus tewasnya balita hafifah dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi menduga unsur kelelayan orang tua menjadi penyebab utama korban meninggal dunia. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, Ainius, melaporkan.